assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel RPM Jawa channel yang membahas tentang otomotif dan tutorial perbengkelan Oke pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana proses pergantian kampas rem belakang pada Kawasaki Ninja 250 injeksi ini Oke pertama pertama-tama untuk pengecekan yaitu kampas rem itu udah bagian besinya ini sudah terlalu mepet ke bagian piringannya ya sebenarnya ini belum terlalu habis tapi untuk menjaga agar tidak kehabisan di jalan dan menyebabkan piringannya itu termakan atau tergores maka ini akan dilakukan pergantian dengan kampas rem yang baru Oke pertama-tama kita akan membuka dulu baut kampasnya ini yang dua ini menggunakan kunci L5 kita masukkan seperti ini terus kita putar saja ke kiri kita putar terus sampai nanti bautnya nongel dan kita langsung tarik saja untuk melepasnya kemudian yang satunya sama ya kita putar seperti ini agar nanti untuk dratnya bisa terlepas kemudian kita ambil bautnya kita tinggal tarik saja kemudian kita akan lepas kalipernya ada dua baut L yang dibawah ini ya Oh ini sedikit tertutup dengan selang remnya ini kita nanti buka menggunakan kunci L6 atau ukuran baut 12 agar lebih mudah kita lakukan pemutarannya menggunakan pipa ya kalau ini berat kemudian kita putar saja untuk bagian bautnya putar-putar terus sampai terlepas ya Oke sudah terlepas satu yang satunya kita tinggal kendorin lagi agar nanti untuk pergantian kampasnya itu mudah ya jika ke untuk kalipernya itu sudah terlepas kita buka lagi untuk baut kalipernya yang satu Oke sudah terlepas seperti ini kita selanjutnya kita tinggal tarik saja untuk bagian kalipernya tarik ke belakang dikit kemudian selanjutnya nanti untuk mempermudah pelepasannya karena ini piringannya itu sudah sedikit ngantong ya kita congkal saja untuk bagian kampasnya agar nanti pelepasannya dari piringan itu kalipernya bisa mudah ya oke setelah terlepas seperti ini selanjutnya kita akan cabut untuk baut kampas remnya ini yang baut kita kandorin tadi menggunakan kunci L5 kita tinggal ambil saja oke ini kita tinggal putar-putar kemudian kita tarik keluar ya ini baut yang sudah kita kendorin tadi di awal ini agak sedikit susah ya oke satu terlepas kemudian yang satunya kita lepas lagi dan setelah baut untuk kampasnya terlepas kita tinggal tarik saja untuk bagian kampas remnya kita lepas nah inilah kondisi untuk kampas rem yang lama ini udah tipis ya dan ini sebelumnya menggunakan merk daytona karena ini sudah cukup lama itu kampasnya itu jadi keras ya kemudian kita lepas bracket kalipernya ini agak sedikit susah karena untuk di bagian karet bootnya itu kotor ya dan macet ini juga bisa menyebabkan untuk bagian pengereman belakangnya itu jadi kurang pakem ya kalau ini untuk bracket kalipernya ini macet ya ini diusahakan bisa apa namanya bisa gerak maju mundur gitu ya keluar masuknya itu dibikin enteng nanti ya kita akan bersihkan kemudian nanti kita tinggal kasih pelumas ya ini karena lama nggak dibuka jadi agak sedikit keras oke ini sudah terlepas dan terlihat ini dalamnya itu kering ya untuk bagian pelumasannya itu sudah kering oke selanjutnya kita akan bersihkan dulu bagian kedua piston kalipernya kita lap saja menggunakan lap kering ya ini jangan dicuci menggunakan bensin kalau mau dibersihkan bisa menggunakan air sabun ya dan selanjutnya kita tempelkan lagi untuk kampas rem yang lama kemudian kita akan tracker agar posisi pistonnya itu bisa masuk ke dalam ya bisa ambelis nah seperti ini kita tinggal tracker saja agar pistonnya bisa masuk ke dalam ini bertujuan untuk nanti agar lebih mudah untuk pemasangan kampas rem yang baru ya nah ini untuk yang satunya itu masih kurang masuk kita tinggal dorong saja usahakan untuk kedua piston ini bisa masuk sejajar ya selanjutnya kita langsung saja siapkan untuk kampas rem yang baru disini saya akan menggunakan merek Indopart disamping harganya agak sedikit lebih murah kampas ini juga lumayan awet ya untuk pemakaian harian dan harian dan disini saya akan menggunakan kampas rem untuk Honda Supraik lama ya atau Karisma itu sama karena kalau kita membeli untuk originalnya milik Kawasaki Ninja itu agak sedikit mahal ya maka kita akan pakai menggunakan kampas rem ini supra Oke jangan lupa untuk karet bootnya ini kita kasih pelumas ya agar untuk bracket kalibernya itu nanti bisa licin enggak seret-seret lagi oke kita masukkan bracketnya ke karet bootnya kemudian kita langsung saja untuk pemasangan kampas rem yang baru tapi sebelum itu kita pastikan dulu untuk membersihkan oli sisa-sisa tadi yang kita pakai untuk pelumasan di bagian karet bootnya kemudian setelah kering kita pasang langsung untuk kampas rem yang baru pertama kita masukkan yang bagian dalam terlebih dahulu kemudian kita pasang bautnya kita masukkan setengah saja ya kira-kira untuk dia bisa masuk di kampas rem yang sudah kita masukkan sampai mentok ke tatakan kampas yang ada di bawah ya yang satunya sama kita masukkan setengah dulu kemudian kita pasangkan untuk kampas rem yang baru pastikan dia berada di tatakan kampas pelat tatakan kampas yang bawah ya setelah seperti ini untuk kampas rem yang kedua kita tekan dan kemudian kita dorong bautnya ke dalam setelah bautnya masuk semua kita tinggal kencangkan menggunakan kunci E5 kita pastikan baut ini benar-benar kencang ya agar nanti tidak akan lepas saat dipakai untuk perjalanan dan setelah bautnya terpasang kita lomasi dulu untuk bagian drat di bracket kalipernya selanjutnya kita langsung saja pasang untuk kalipernya sebentar kita paski dulu untuk kameranya kita masukkan piringan tepat berada di celah bagian kampas satu dengan yang satunya kemudian kita pastikan untuk lubang baut kalipernya itu pas dengan drat yang bagian bracketnya ya kemudian kita tinggal masukkan kedua baut kalipernya dan jangan lupa pastikan untuk kedua baut kaliper ini benar-benar kencang ya karena ini sangat berbahaya jika pemasangan bautnya itu kendor karena suatu saat bisa terlepas saat kita pakai untuk perjalanan jauh ya selanjutnya setelah semuanya terpasang dengan baik kita tinggal pemas saja untuk bagian pedal remnya kita pemas seperti ini sampai dirasa benar-benar keras atau terasa keras ya itu pertanda bahwa remnya itu sudah berfungsi kembali nah ini sepertinya kampas remnya sudah mepet di bagian piringannya ini pertanda untuk remnya sudah bisa digunakan kembali ya oke cukup sekian dulu semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selamat menikmati